Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Vizor Custom Pen Oke, kali ini kita ada proyek pengecatan filek motor bit Dan untuk warna yang akan kita aplikasikan Sesuai request dari teman-teman Yaitu warna bunglon ataupun warna senek venom Produk dari D-Tone Premium Oke, untuk langkah-langkahnya Yang pertama, medianya ini ataupun fileknya ini Kita lakukan proses pengamplasan Dan untuk amplas, disini saya menggunakan amplas yang warna merah seperti ini Dan untuk ukurannya, disini kita menggunakan amplas ukuran 400 Karena cat lama ataupun cat bawaan dari fileknya ini masih terbilang bagus Untuk proses pengamplasannya ini Tidak saya kupas sampai kandas ataupun sampai habis ya teman-teman Oke, jika proses pengamplasannya ini sudah beres Kemudian dicuci sampai bersih menggunakan sabun Selanjutnya kita keringkan Dan setelah itu baru lanjut kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi Untuk cat dasar atau cat epoksi Disini kita menggunakan primer kri kodenya 9120 Produk D-Tone Premium Sebelum mengaplikasikan cat D-Tone Premium ini Wajib dikocok-kocok terlebih dahulu ya teman-teman Supaya isi dari cat D-Tone ini tercampur sampai merata Dan tidak macet saat kita semprotkan Supaya cat epoksi ini keringnya lebih cepat Untuk trik penyemprotannya disemprotkan secara tipis-tipis Dan disemprotkan sebanyak 2 lapis Dan setiap lapisnya bisa diberi jeda kurang lebihnya sekitar 15 menitan Setelah proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai Yang selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu Jika dipastikan cat epoksinya ini sudah benar-benar kering Untuk proses yang berikutnya disini akan kita lakukan proses pengamplasan Untuk amplas disini kita menggunakan amplas ukuran 800 Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai Jangan lupa dicuci menggunakan sabun Supaya kotoran bekas amplasannya ini benar-benar bersih Dan selanjutnya kita lanjutkan proses yang berikutnya Untuk proses yang berikutnya disini akan kita cat warna hitam terlebih dahulu Untuk warna hitamnya disini kita menggunakan black 9109 Untuk dasaran warna bunglonnya Jika proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai Kemudian kita diamkan ataupun kita keringkan terlebih dahulu Untuk jeda waktunya kira-kira sekitar 20 menitan di cuaca normal Setelah itu baru lanjut kita semprotkan warna intinya Yaitu warna snack venom bintang 5 HC9090 Untuk trik penyemprotan warna-warna partikel Ataupun warna metalik seperti halnya warna snack venom ini Supaya hasilnya bisa maksimal Teknik penyemprotannya disemprotkan secara tipis-tipis ya teman-teman Ataupun disemprotkan sahur-sahur Oke jika proses pengecatan warna snack venomnya ini sudah selesai Lanjut kita keringkan sampai catnya ini benar-benar kering Setelah kering kemudian lanjut kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengakliran Untuk clear coat disini kita menggunakan clear gloss plus activator 9128 PEMBICARA 1 Oke teman-teman Untuk warna senek Venomnya seperti ini Setelah selesai kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekliran Warna bunglon Warna terbaru produk dari Ditton Premium Oke buat teman-teman pemula Ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Serta aktifkan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik yang selanjutnya Karena di channel ini Saya akan terus berbagi trik-trik dasar Di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman Cukup sekian dari saya Vajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax